Pemahaman yang cermat mengenai masalah lokal Program Melayani adalah sebuah program yang mendukung pemerintah daerah untuk menjawab masalah layanan dasar Pada bulan Oktober 2017, Melayani hadir di Bojonegoro dan mendapatkan dukungan penuh dari Bupati Melayani menggunakan pendekatan berbasis masalah dalam menanggulangi masalah-masalah layanan dasar dengan tetap mempertimbangkan kondisi dan kapasitas yang dimiliki pemerintah daerah sendiri Tahapan dalam program Melayani adalah Yang pertama, mengidentifikasi masalah Kita lakukan diskusi FGD dengan beberapa perangkat daerah Terutama yang melayani layanan dasar, kita diskusikan, melihat data-data Kemudian kita fokus di layanan dasar yaitu pendidikan dan kesehatan Melayani memperkenalkan sebuah proses yang membantu pemerintah setempat dalam mengidentifikasi masalah yang tepat dan dapat diselesaikan Dan disitu kita fokuskan lagi dengan melihat beberapa perkembangan dari evaluasi kami beberapa waktu terakhir Kita memilih di layanan kesehatan Di kesehatan kita perlu fokuskan lagi dengan tim kesehatan untuk melihat masalah apa yang akan kita selesaikan sebagai prioritas dalam program Melayani Di Bojonegoro, pemerintah setempat memutuskan untuk fokus pada masalah kematian ibu dan bayi Yang kedua, memahami masalah Ada beberapa tahap dalam memahami masalah Mulai dengan breakdown masalah menggunakan metode diagram Fisbon Program Melayani salah satunya menggunakan metode diagram Fisbon untuk mencari akar permasalahan peningkatan kematian ibu dan bayi di Kabupaten Bojonegoro Kita mengkaji, mencari sampai di mana akar penyebab masalah Dan disitu kita akui dan kita memang tahu persis bagaimana cara penanganan yang lebih bagus dan lebih urgent yang harus dilaksanakan di Kabupaten Bojonegoro Kemudian berdasarkan kebutuhan informasi dilakukan analisa lebih dalam Setelah analisa menggunakan diagram Fisbon selesai dilakukan, maka yang kita lakukan adalah verifikasi data ke lapangan, ke pihak-pihak terkait Contohnya seperti pelaksanaan KB di masyarakat, kita verifikasi ke DP3AKB Kemudian untuk ibu hamil resiko tinggi, kita verifikasi ke kader, kemudian ke bidan desa, bidan koordinator, dan kepala puskesmas Jadi prioritas permasalahan yang akan kita selesaikan, kita gali lebih dahulu dari data yang ada, kemudian dari fokus kredit desain dari banyak pihak Yang nanti akan memunculkan isu-isu strategis yang akan nantinya, itu yang akan kita kerucutkan permasalahan apa yang akan kita selesaikan lebih dahulu Masalah utama yang teridentifikasi adalah Satu, terlambat deteksi dini di awal kehamilan Dua, masalah rujukan Tiga, kurangnya sarana dan prasarana kesehatan Yang ketiga, mencari solusi Berdasarkan hasil analisa, ditemukan tiga solusi yang disepakati Yakni, peningkatan kapasitas bidan, penyusunan manual rujukan terintegrasi, dan peningkatan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana medis Setelah ditemukan tiga solusi utama, kemudian desa kesehatan melakukan langkah-langkah dalam melaksanakan solusi-solusi tersebut Proses tidak terhenti di identifikasi solusi saja Tetapi dilanjutkan dengan implementasi solusi yang merupakan tahapan keempat dalam proses ini Solusi untuk akar permasalahan dari kompetensi bidan yang masih tidak sesuai standar itu salah satunya adalah melakukan workshop secara berkelanjutan Terus kemudian melakukan diskusi dengan meningkatkan frekuensi maupun kualitas dari bidan dengan langsung berdiskusi dengan dokter spesialis of gene maupun dokter spesialis anak di rumah sakit Selanjutnya tahapan kelima adalah melakukan evaluasi untuk melihat apakah semua berjalan dengan baik termasuk apakah solusi benar-benar menjawab masalah yang diidentifikasi di awal Sesuai dengan hasil kajian yang dilakukan di dalam program melayani dengan kita berkoordinasi dengan lintas sektor dan lingkas program terkait yang ada di dinas kesehatan Maka ada sebuah rekomendasi bahwa dibutuhkan satu regulasi yang kuat, yang jelas bagaimana melibatkan lintas sektor yang terkait ini untuk bersama-sama memberikan kontribusi di dalam penurunan angka kematian ibu ini Proses ini menjadi siklus agar kendala yang muncul dalam implementasi atau masalah yang baru dilihat bisa juga dijawab Kalau di Bucunegoro ini kan angka kematian ibu, angka kematian bayi tinggi Makanya harapan kita bahwa semua orang bergerak untuk bersama-sama menurunkan angka kematian ibu dan kematian bayi dengan jalan memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat atau orang yang diundukkan Terima kasih telah menonton!